Intro Masih di Prime Market Highlight, Pemirsa, para ahli geologi China menemukan cadangan emas senilai 82,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.316 triliun rupiah di sebuah deposit di Provinsi Hunan. Dimana ada sebanyak 300 ton cadangan emas yang ditemukan di area eksplorasi primer. Para ahli geologi China menemukan cadangan emas senilai sekitar 82,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.316 triliun rupiah di sebuah deposit di Provinsi Hunan. Temuan tersebut diumumkan oleh Biro Geologi Provinsi Tertempat pada Kamis 21 November kemarin. Tim pakar tersebut telah mengidentifikasi lebih dari 40 lapisan tanah yang mengandung emas di kedalaman lebih dari 2.000 meter di deposit emas wangu, Kabupaten Pingjiang. Dimana menurut kantor berita Sputnik, ada sebesar 300,2 ton cadangan emas yang ditemukan di area eksplorasi primer. Kandungan emas tertinggi dalam biji mencapai 138 gram per ton. Biro Geologi menyatakan para ahli sepakat bahwa skala endapan biji di lokasi tambang emas wangu sangat besar. Diperkirakan bahwa pada kedalaman lebih dari 3.000 meter, cadangan emas dapat melebihi 1.000 ton dengan nilai sumber daya mencapai 600 miliar yuan atau sekitar 82,8 miliar dolar Amerika berdasarkan harga emas saat ini. Adapun, China adalah produsen emas terbesar di dunia. Berdasarkan data dari World Gold Council, China menyumbang sekitar 10% dari produksi emas global pada 2023. Selain itu, per April 2024, China menjadi salah satu bank sentral yang paling agresif dengan terus membeli emas sejak November 2022 atau selama 18 bulan beruntun dengan total pembelian mencapai 316 ton. Terima kasih telah menonton!